Halo Sobat GM, bagaimana kabar? Anda pastinya sehat selalu ya, masih bersama angin yang akan mengupas tuntas fakta dan berita terbaru mengenai dunia militer yang ada di seluruh dunia. So pastikan kalian tetap stay tune terus di youtube channel Garuda Muda dan jangan lupa klik like, subscribe serta aktifkan notificationnya biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari video ini. Kementerian Luar Negeri Korut pada hari Minggu 5 Maret meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menuntut penghentian segera latihan militer gabungan oleh Amerika Serikat dan Korsel. Menurut Korut, dengan melakukan latihan militer, kedua negara itu meningkatkan ketegangan dan mengancam akan lepas ke Dali. Amerika Serikat dan Korsel akan melakukan latihan militer skala besar selama lebih dari 10 hari pada bulan Maret, termasuk pendaratan amfibi, kata pejabat dari kedua negara. Amerika Serikat dan Korsel mengatakan latihan itu untuk membela diri dan diperlukan untuk melawan ancaman yang meningkat dari program rudal balistik dan senjata nuklir Korut, yang dilarang oleh Resolusi Dewan Keamanan PBB. Korut menyalahkan Amerika Serikat, petas apa yang dikatakannya sebagai runtuhnya sistem kontrol senjata internasional, dan mengatakan senjata nuklir Pyongyang adalah tanggapan yang adil untuk memastikan keseimbangan kekuatan di wilayah tersebut.